Welcome to Otelis bersama gue, Petri! The Eternals baru aja ngeluarin trailer-nya di hari Kamis kemarin nih. Berlatar waktu setelah Avengers Endgame jelas bikin kita bertanya-tanya. Apa aja sih yang mereka lakuin pas perang galaksi itu? Sebelum kalian nonton The Eternals nanti, ada baiknya kalau kalian nonton film-film MCU yang bakalan direkomendasiin sama kincir nih. Film pertama ada Iron Man tahun 2008. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, dari film Iron Man, kekayaan sang pleboidermawan ini dibangun dari hasil penjualan senjata canggih dengan bisnisnya itu. Stark melakukan demonstrasi kekuatan misil Jericho di Afganistan. Terpukau oleh senjata kreasi Stark, pihak militer pun langsung memborong teknologi tersebut tanpa pikir panjang nih. Justru senjata buatan Stark industri itu malah digunakan oleh teroris untuk menghancurkan negara dan memakan banyak korban jiwa. Yang kedua ada film Captain America Civil War tahun 2016. Melibatkan Bucky sebagai tersangka aksi terorisme yang menewaskan King Chaka, sahabat Steve Rogers ini jadi buronan paling dicari di planet bumi. Captain America mati-matian membelasang Winter Soldier. Tony Stark ingin agar tim Avengers tunduk pada hukum baru yang membatasi pergerakan mereka. Rogers menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dan justru bikin konflik baru antara Captain America dan Iron Man. Apalagi ketika Stark mengetahui bahwa Bucky adalah sosok yang bertanggung jawab di balik kematian kedua orang tuanya. Peperangan antara dua kubu ini menjadi poin penting dalam sejarah MCU. Ketiga, ada film Black Panther tahun 2018. Film besutan Ryan Coogler ini menceritakan perjalanan kecala yang diperankan sama almarhum Chadwick Boseman sebagai penerus Wakanda. Sang protagonis dapat tantangan dari Killbonger yang diperanin sama Michael B. Jordan yang juga menginginkan kursi tertinggi di Wakanda. Wakanda forever! Yang jadi jargon di film ini. Jadi film superhero pertama yang masuk nominasi Oscar di kategori Best Picture. Film ini juga masuk nominasi Oscar lainnya. Best Custom Design dan Best Production Design. Next, ada film Avengers Infinity War tahun 2018. Menghadirkan Thanos sebagai antagonis utama, lagi-lagi tim Avengers mendapatkan cobaan berat nih. Gabungan kekuatan dari seluruh superhero Marvel pun gak berhasil menghalangin ambisi Thanos yang menginginkan adanya keseimbangan di ekosistem. Setelah sukses mengumpulkan Infinity Stones, Thanos langsung melancarkan si Dekimation yang menewaskan separuh nyawa di galaksi. Thanos juga ditampilin jadi vilain dengan kisah yang memikat. Gak sedikit penggemar yang mendukung misi Thanos untuk menyeimbangkan seluruh semesta. Yang terakhir, ada film Avengers Endgame tahun 2019. Tony Stark yang terpental sejauh seribu tahun cahaya berusaha menguatkan diri dan memumpuk harapan untuk bisa kembali menyelamatkan bumi. Kemudian, para Avengers yang tersisa juga mikirin berbagai cara kemungkinan untuk menghadapi Thanos sekaligus merebut Infinity Stone. Avengers Endgame juga sukses menjadi film dengan pendapatan tertinggi di box office seluruh dunia. Sukses meraup 2,78 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itu dia film-film Marvel yang bisa kalian tonton sambil nungguin film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings atau Black Widow karena bioskopnya masih tutup. Tenang, semua list film tadi bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar kok. Kalau menurut kalian nih, apa film Marvel terbaik versi kalian? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, kalian langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game, kalian bisa langsung cek website-nya aja ya. Cukup sekian out on film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax